Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi belajar sesuai kaya belajar untuk itu kita awali dengan berdoa bersama-sama semoga diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu yang kita pelajari hari ini dan memberikan manfaat kepada kita sekalian berdoa dipersilahkan sebelumnya saya mungkin akan mengingatkan tugas pada pertemuan yang lalu saya ingin sampai mempelajari mengenai pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu gaya belajar yang sesuai dengan keinginannya sampai sendiri ini kita awali dulu dengan sedikit menyinggung pembahasan pada pertemuan sebelumnya mengenai cara-cara menumbuhkan motivasi berprestasi setiap orang punya caranya masing-masing beda kepala beda cara ada yang sifatnya dua kelompok besar satu slow but sure meskipun santai tapi tetap melangkah yang kedua ada yang tipe-tipe gaspol jadi begitu datang langsung melejit berangkat itu ada kembali lagi setiap orang punya caranya masing-masing kita coba klasifikasikan dua model gaya belajar yang umum dua kubu besar satunya yang santai yang kedua yang terprogram yang pertama kalau santai itu ada yang harus sambil mendengarkan musik ada juga yang harus sendiri ada juga yang tipenya mengerjakan pada injury time jadi dikumpulkan kurang 10 menit baru mengerjakan soalnya tidak masalah setiap orang punya gayanya masing-masing yang penting bisa mengendalikan dirinya bisa menggerakkan dirinya pada garis akhir yang kedua tipikal orang yang terprogram yang memang tidak bisa mengerjakan sesuatu itu dengan santai dari awal harus runut terjadwal ada tugas langsung dikerjakan dan memiliki persiapan yang matang salah satu contohnya adalah ketika memang diinformasikan batas waktu pengerjaannya masih besok jam 10 tapi dia tidak nunggu besok apalagi jam 10 kurang seperempat ya hari ini juga begitu ada kesempatan langsung dikerjakan kembali lagi setiap orang punya cara silahkan senyaman apapun sampean yang penting jangan lupa untuk sampai di garis finish kembali saya ulangi apapun gaya belajar sampean yang penting tujuan pembelajarannya tercapai karena memang setiap orang itu terlahir berbeda tentunya kebiasaan-kebiasanya juga berbeda ada yang harus belajar berulang kali baru bisa paham ada yang cukup sekilas langsung paham oleh karena itu apapun gaya belajarnya jangan lupa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ini yang penting hindari ketidaknyamanan yang dikondisikan maksudnya apa emang mungkin beberapa orang itu ada yang tipe belajarnya santai tapi jangan sampai ketika disyaratkan untuk sesuai dengan waktu sesuai dengan peraturan memberikan argumen bahwa saya tidak nyaman dengan cara itu jadi saya tidak mengerjakan tidak itu beda konsepnya jadi ketika bapak ibu guru memberikan suatu misal ulangan harian dikerjakan satu jam setelah soal diposting itu aturan masalah kenyamanan model belajar itu terserah sama yang tapi bukan berarti saya tidak nyaman bu dibatasi waktu terus saya tidak mengerjakan nah itu hal yang berbeda jadi saya ulangi lagi jangan sampai memiliki gaya belajar yang membuat ketidaknyamanan yang dikondisikan jadi mengatakan tidak nyaman itu hanya untuk menghindari tugas saya akan bagikan ciri-ciri gaya belajar yang sudah sesuai jadi saya bisa introspeksi diri apakah selama ini gaya belajarnya sudah sesuai dengan dirinya sampaian satu seseorang yang memiliki kesesuaian gaya belajarnya adalah nyaman jadi nyaman dengan cara belajarnya entah itu ada seseorang yang seperti tadi saya ulang baru bisa paham setelah dua tiga kali membaca it's okay ada juga yang sekilas langsung paham tidak masalah yang penting nyaman tentang kenyamanan juga ada yang memang bisa ketika kondisinya harus sepi ada lagi justru tidak bisa kalau tidak ada musik itu tidak ada masalah selama nyaman yang kedua samen dikatakan sudah menemukan gaya belajar yang tepat itu ketika produktif ada hasilnya jadi tidak hanya menyianyikan waktunya kalau gaya belajarnya samen sudah sesuai itu akan menghasilkan sebuah karya ada sesuatu yang dihasilkan di sana saking nyamannya samen akan terbiasa hingga terasa ringan jadi tidak merasa dibebani ada tugas juga tidak ada masalah karena sudah belajar sesuai dengan gaya belajar yang diinginkan oke mungkin satu ini kita samakan konsepnya mengenai persepsi merdeka belajar jadi yang disebut merdeka belajar itu adalah kebebasan untuk berinovasi untuk belajar dengan mandiri dan kreatif ini konsepnya jadi yang disebut dengan belajar itu bukan keterpaksaan bukan sesuatu yang monoton karena belajar sendiri adalah sebuah proses perubahan perilaku untuk bisa menjadi lebih baik dimulai dari kapan dimulai dengan hari ini saat ini juga saya pertegas kembali temukan dan lakukan jalan yang menurut sampean itu adalah yang terbaik temukan gaya belajar yang sesuai dengan sampean setiap gaya belajar akan memberikan motivasi kepada individu tersebut untuk lebih berprestasi jadi dengan menemukan gaya belajar yang tepat itu akan satu langkah memberikan motivasi kepada dirinya sampean untuk lebih berprestasi tugas untuk hari ini silakan mempelajari materi mengenai mengalahkan rasa malas ini persiapan untuk tugas kelompok pada pertemuan mendatang jadi yang pertemuan kali ini belajar dulu insyaallah pertemuan mendatang kita ada tugas kelompok sebelum saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa reformasi pendidikan digerakkan dari dua arah satu siswa yang merdeka dalam belajar dua dukungan dari guru sebagai penggerak terima 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 sesi hari ini saya harap semuanya bisa memahami dan menjadi ilmu bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh